Nah disini ada ikan lempeng putih ya aku enggak tahu bahasa indonesia kurami apa aku kasih nama ikan lempeng putih ya jadi ikannya kayak gini lempeng-lempeng kayak gini maaf ya enggak tahu namanya terus aku taruh tomat ini tiga tiga tomat ya terus paham buk merah paham putih keprek semua jahe sama nih buat belengkap gitu aja ntar tambahin apa gitu cuma itu aja bahan banyak simpel kan karena ini khusus untuk masa yang pemula ya style Chinese maaf kalau yang suka capek ya dicapain ya oke kita mulai masak kita mulai masak ya jadi kita masukkan wajan terus pemakannya terus dipangin masukkan jahe-nya dulu jahe-nya dulu jahe-nya jahe-nya empuan jahe-nya tadi udah setelah Tinggal masukkan atasnya Rampauan lebih kurang-kurang Dekat awal ini Dan juga kita biar menikmati Dr. Hidrat Air 1 g Air 1 g Masukkan tomatnya air atas ini kita sekalian bumbun yang kasih sedikit karun ini mau saibkan lempeng putih asam sebenarnya sih kasih sedikit merica ya biar lebih wow kita tutup nah ini udah 5 menit ya kita coba kalau memang udah mateng ini udah agak empuk tapi mungkin 3 menit lagi kita masak dulu 3 menit sebenernya mau tak 3 menit aja udah mati ini apa temannya juga udah lembar-lembar jadi apinya tuh paling kecil nah ini udah 8 menit ya jadi kita tambahkan kecap asin sedikit ini gak dibalik-balik ya tapi dengan api yang sebrang terus kita tambahkan ini memang setelnya kayak gini ya masaknya ya jangan di komplain karena memang tutorialnya tuh simpel kalau cainis terus kita ambil juga aja atau enggak nah sekarang udah matang memang ini setelnya sederhana ya alat cainis ini masak ikan lempeng putih asam manis biasanya asam pedas juga bisa taruh cabai di atasnya tapi ini memang semuanya simpel alat cainis ya seperti ini selamat mencoba ya buat kalian yang pemula yang belum bisa masak segera dengan bahan-bahan alat cainis terima kasih I love you all bye